Pada saat mendesain kapal, pada umumnya mendesain kapal itu adalah sama, baik itu menggunakan material FFP, material baja, maupun material aluminium. Yang menjadi titik berat pada saat kita mendesain, berat material yang menjadi hal terpenting. Di mana material aluminium mempunyai berat yang lebih ringan dibandingkan dengan material FFP maupun material baja. Sehingga pada saat kita mendesain kapal, disusmen menjadi hal kunci pada saat mendesain. Saat ini PPS sedang melakukan pembangunan kapal aluminium berjenis Estiubut, ukurannya panjang 6 meter, lebar kurang lebih 2 meter. Pembangunan kapal aluminium ini direncanakan selesai dalam waktu 1 bulan. Tujuan dari pembangunan kapal aluminium ini adalah sebagai, nantinya, sebagai produk dari TUT BPNS. Jadi, TUT BPNS punya diri khusus, yaitu membangun kapal aluminium. Terima kasih telah menonton! Harapannya setelah proyek pertama dari pembuatan kapal aluminium kecil yang panjangnya se-termanator, ke depan, politeknik perkapalan bisa menjadi teaching factory untuk kapal-kapal kecil. dan sehingga di tempat politeknik bisa dibuat secara massal kapal-kapal kecil yang bisa dipakai untuk pres kubur atau kapal wisata, kapal mancing dan sebagainya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!